Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di video kali ini Kita akan menjelaskan tentang Siklus hidup katak Manfaat katak bagi manusia dan lingkungan Serta akan membahas Tentang konversasi atau larangan Terhadap katak Nah sebelum video dimulai Kita dengerin pantun dulu Yuk Menyimpan buah di dalam peti Dibawa lari sama Penasaran kan Sama video kali ini Yuk mari kita Saksikan Wah terima kasih pantunnya Yuk 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 Kita kenalan anggota Kelompok ini Halo perkenalkan Nama aku Delia Ainiah Dengan Nomor induk Mahasiswa 1105 62 00 16 Halo Perkenalkan Nama aku Cantika Ainiah Zahra Nielzan Dengan nomor induk Mahasiswa 1105 62 0127 Halo Perkenalkan Nama saya Nadifa Salsabila Alamsya Dengan nomor induk Mahasiswa 1105 56 20 11 0 Teman-teman Yuk mari kita bahas tentang penggolongan hewan katak Katak merupakan kelompok hewan vertebrata loh Vertebrata sendiri Ialah hewan yang memiliki ciri-ciri khas yang sangat unik Seperti Tubuh memiliki tulang belakang sejati Dengan kerangka internal Atau endoskeleton Dan otot yang melekat pada tulang Lalu Sistem peredaran darahnya tertutup Alat pernapasannya berupa paru-paru atau insang Untuk melakukan penukaran gas oksigen dan karbon dioksida Tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan ekor Dan yang terakhir Alat gerak aktifnya berupa kaki, sayap, atau sirip Katak adalah salah satu anggota dari klasik Amphibia Amphibia berasal dari kata Amphi Artinya rangkap dan bios yang berartikan kehidupan Karena Amphibia ialah hewan yang hidup dengan dua bentuk kehidupan Yang pertama mula-mula di dalam air tawar Lalu kemudian naik ke daratan Katak termasuk ke dalam hewan berdinis Amphibie Yang memiliki tulang belakang dan berdarah dingin Biasanya katak mengkonsumsi serangga sebagai bahan makanannya Katak hidup di air tawar atau di daratan Memiliki kulit yang licin, berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan Lalu memiliki kaki belakang yang lebih panjang Pandai melompat dan pandai juga berenang Katak juga termasuk hewan ovipar Atau hewan yang berkembang bek secara bertelur Katak juga merupakan salah satu hewan yang memiliki metamorfosis secara sempurna Cara katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya Katak memiliki dua fase mekanisme pernafasan Yaitu inspirasi dan ekspirasi Sistem percernaan pada katak meliputi Dari mulut ke kerongkongan Lalu dari kerongkongan akan masuk ke lambung Usus halus, usus besar Dan sisa makanan akan dibuang melalui keloaka Setelah diserap oleh tubuh Sebelumnya sudah pada tahu belum tentang siklus hidup katak? Katak dengan siklus hidup yang disebut proses metamorfosa unik Atau siklus hidupnya sendiri Kebanyakan katak adalah hewan yang dapat hidup Baik di darat atau di air Sehingga katak memiliki metamorfosis yang berbeda dari hewan lainnya Berikut ini adalah siklus hidup yang dialami oleh katak Yang pertama adalah telur Proses pertama ialah telur yang telah dibuahi Katak petina dapat bertelur banyak sekali dalam kolam Telur mengapung di atas air berbentuk gumpalan atau jeli Setelah itu telur akan segera menetas menjadi berudru Katak bisa berkembang biak dengan jumlah telur yang besar Tetapi tidak ada yang keluar dari telur dan menjadi katak Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang timbul dalam telur Nah selanjutnya yang kedua beludru atau kecebong Saat kecebong menetas, katak akan terlihat seperti ikan kecil Kecebong tidak memiliki kaki Kecebong memiliki insang yang dapat membuat dirinya bernafas di bawah air Kecebong berenang, memakan tumbuhan dan ganggang air Dan tumbuh menjadi kecebong dalam beberapa minggu Pada saat ini kecebong mulai mengembangkan paru-paru untuk bernafas dan untuk bersiapan menjadi katak Kecebong juga mulai menumbuhkan dua kaki belakang yang digunakan untuk melompat dan berenang Meskipun kecebong terlihat seperti katak, kecebong masih memiliki ekor yang sangat panjang Siklus pertumbuhan katak yang ketiga adalah katak muda Kecebong menumbuhkan dua kaki depan dan ekornya yang panjang menjadi semakin pendek Kecebong menggunakan nutrisi yang tersimpan pada ekornya sebagai makanan sampai ekornya benar-benar hilang Setelah ekornya tinggal sedikit, kecebong berubah menjadi katak muda Saat menjadi katak muda, katak melompat dari air ke tanah untuk pertama kalinya Siklus yang keempat adalah katak dewasa Di sini ketika katak sudah menjadi dewasa, ekor katak akan hilang Setelah itu, katak akan mulai memakan serangga bukan lagi tanaman air Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa sekitar 2-4 tahun hingga benar-benar menjadi katak dewasa Katak dewasa kemudian bertelur dan menghasilkan lebih banyak kecebong, menetas dan memulai siklus baru lagi Itu tadi adalah penjelasan mengenai daur hidup katak yang memiliki metamorfosi sempurna Yang selanjutnya ini adalah habitat katak atau tempat tinggal katak Secara alami, katak menyukai habitat lembab, bersemak, terdapat genangan air dan berkanopi Kulit katak tipis dan berlendir Menjadikan katak tidak mampu hidup di tempat panas dan kering Karena suhu yang panas dan kering akan menyebabkan dehidrasi hingga menyebabkan kematian Katak ini dapat ditemui mulai dari hutan rimba, padang pasir, tepi-tepi sungai, rawak, perkabunan, sawah hingga ke lingkungan perkemukiman manusia Manusia yang terdapat di pojok-pojok rumah, di balik pot halaman, di sekitar saluran air ataupun kolam Katak juga memiliki manfaat loh Di sini manfaatnya bagi manusia dan lingkungan Berikut adalah manfaat katak bagi manusia Pertama, katak dapat digunakan sebagai tes kehamilan misalnya bufo melanostirus Karena menghasilkan hormon peransang gonad yang mempunyai efek sama dengan hormon peransang yang terdapat di urin wanita hamil Yang kedua, kulit katak dapat diberi samak untuk dibuat jaket dan barang kerajinan lainnya Yang ketiga, katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk secara biologi dan sebagai pengendali serangga hama pertanian Yang keempat, orang indian biasanya menggunakan racun katak untuk racun panah Selanjutnya, racun bufotalin dan bufotelanin yang dihasilkan oleh kodok bufomarinus dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung Berikut ini adalah manfaat katak bagi lingkungan Selain dijadikan makanan, katak merupakan predator berbagai serangga atau larva serangga Di alam bebas sana seperti di sawah, katak memakan berbagai jenis serangga yang menjadi hama pertanian Selain itu juga, amfibi ini merupakan indikator alami kerusakan lingkungan Kepunahan katak akibat pemanasan global dapat menimbulkan kerugian pada manusia loh Karena satwa anfibi tersebut memegang peran penting dalam mata rantai kehidupan Di antaranya sebagai pemangsa serangga dan bahan obat-obatan Berikut konservasi yang harus kita lakukan Katak merupakan salah satu indikator biologis penghalang kerusakan lingkungan Hilangnya populasi katak di sebuah ekosistem menjadi indikator sederhana Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan rusaknya habitat Hal ini terjadi karena perbuatan manusia yang melakukan pemburuan katak Dimana faktor tersebut merupakan faktor pendorong terjadinya kepunahan masal Yang menjadikan 100 kali lebih cepat katak punah Kesimpulannya, katak adalah satu anggota dari klasik amphibia Amphibia berasal dari kata ampi artinya rangkap dan bios artinya kehidupan Karena amphibia ialah hewan yang hidup dengan dua bentuk kehidupan Mula-mula di dalam air tawar, kemudian di darat Kulit katak harus selalu basah apabila katak berada di luar air Untuk memungkinkan terjadinya pernapasan melalui kulit Mekanisme pernapasannya meliputi dua fase Yaitu inspirasi dan ekspirasi Sistem pencernaan pada katak dan kodok terdiri dari mulut, kerongkongan Dari kerongkongan akan masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan sisa makanan akan dibuang melalui keluaka setelah diserap oleh tubuh Bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan kehidupan katak itu? Pastinya sudah tahu setelah melihat video ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih